Kalo peran musik di hidup gue itu karena kerjaan gue juga di industri yang ada hubungannya sama musik. Kalo ngedit tuh selalu dengerin musik dan gue selalu nyari musik apa yang pas buat video yang gue bikin. Ya penting banget sih kalo perannya, ngomongin perannya ya. Peran musik di hidup gue tuh kalo yang gue rasain banget salah satu yang ngebentuk gue sekarang jadi, maksudnya karakter gue jadi kayak gini. Kayaknya cara gue berpakaian itu salah satunya karena musik yang gue dengerin sih dari kecil. Sebagai temen mandi, gue kalo makan, suka banget sama apa yang gue makan, gue pasti humming, humming lagu. Itu menandakan sesuatu yang kayak gue seneng atau gue sedih dan musik itu kayak pembangkit mood sih. Sebagai soundtrack kesarian gitu, jadi masing-masing tuh ada soundtrack kayak misalnya mandi ada soundtrack kayak naik mobil, mobil tua, mobil muda tuh ada soundtrack yang beda. Jadi kalo musik menurut gue tuh mendefinisikan kayak merepresent situasi yang kita alami tiap hari gitu. Karena tiap momen tuh beda-beda musiknya kalo menurut gue. Walaupun hobi gue sport ya, kalo gue gak ada musik juga gak bisa bakiin semangat buat beraktifitas sih. Menurut gue musik juga gak bisa dipisahin dari gue sih. Lokal. Waktu gue kecil, lokal tuh gue dengerin Trisye, Dewa. Itu sih yang paling bekas kayaknya di hati gue aja. Kalo dari nyokap kayaknya Crisye ya. Iwake sama Pesta Rap. Kalo Matre. Itu gue masih SD tuh. Pina Panduinata sama Shilom aja. Crisye juga. Endang Sukampi. Tip X. Tela On Seven. Slank. Gue dulu juga dengerin Hip Hop Hip Hop yang bahasa Jawa kayak gitu-gitu. Kayak Jitra, Kontra, Rotra, banyak banget itu rapper-raper yang terkenal banget dulu di seluruh Indonesia. Dengerin musik lokal itu God Bless. Iwan Fales. Wehe. Benyamin. Kecil gue. Gue dibesarkan di kultur budaya Betawi. Jadi gue nantan dan entah kenapa mereka tuh suka dengan musik-musik kayak gitu. Dan memang enak. Bagus banget. Terserah gak ada yang terlalu sih. Cuma yang... Abadi buat gue itu slang. Itu kalau misalnya musisi lokal pertama yang gue bela-bele nonton. Kalo sekarang gue suka sama Barra Suara. Terus Tulus juga gue suka. Kurto Aji gue suka. Masih suka dengerin Hip Hop tapi bukan Hip Hop yang kayak... Kayaknya Wes gitu gue gak kayak Drake gitu gue gak begitu dengerin. Mungkin karena gue dulu udah kebawa dengan... Yang Rap yang keren lah maksudnya ada ciri khasnya. Kayak Snoop Dogg gitu kan ada ciri khasnya banget. Ini lokal ya? Oke salah gue. Hip Hop lokal pun musiknya lebih banyak aneh. Karena ya... Gue gak ngomong itu jelek juga sih. Tapi mungkin itu gue kurang suka aja. Karena udah mulai ada elemen-elemen yang... Menurut gue kebanyakan lah lebay. Gue lebih suka kayak merhatiin lirik Rapnya. Musiknya tuh gak terlalu banyak aneh-aneh. Jadi yang sering gue dengerin ya kayak... Anak-anak Jogja Hip Hop Foundation deh. Karena mereka mau ngeren bahasa Jawa yang keren banget. Jadi gue kayak suka aja. Gue lagi dengerin musiknya Auman. Yang White Shoes masih. Terus gue dengerin musiknya... Siapa tuh? Aduh lupa gue namanya. Oh kelompok penerbang roket. Mulai dari Barasuara, Dialog Dinihari. Seringai of course. Eva Celia belakangan ini. Gue macem-macem sih sampe tulus segala macem gue dengerin. Tapi kalo misalnya pop yang lebih banyak ada di TV... Kebetulan gak terlalu cocok sama cara gue. Hari musik nasional itu 1 April. Salah ya? Gue gak tau sih. Gue tau? Buat gue siap hari hari musik. Hari musik nasional itu tanggal... Shit. Maret. 20 Maret. Bener? Salah ya? Gak tau. Gak tau, gak tau. Maret pokoknya tanggal berapa ya? 7, 8. 9? Bener gak sih? Bener. Makin hari untuk musik lokal tuh makin lumayan tinggi. Karena menurut gue sekarang tuh udah jadi tren. Tren orang-orang dengerin musik-musik yang tidak pada umumnya. Semakin aneh musik lokal lo. Semakin hipster diri lo gitu. Gue tuh punya teori. Segala sesuatu akan berhasil ketika dikemas dengan tren. Nah tren-tren ini lah yang... Orang tuh pengen berloba-loba untuk menjadi pertama kali siapa yang denger. Siapa yang memperkenalkan ke temen-temennya. Eh harus lo dengerin musik ini loh. Ada musik lokal keren loh. Nah orang lagi berloba-loba tuh untuk menjadi yang pertama. Dan ya gak salah juga malah apresiasi musik lokal ya. Jadi lebih banyak aja special ya untuk gue. Sepenglihatan gue di media sih ya udah banyak cukup sponsor atau brand yang ngangkat band-band indie. Kayaknya harusnya tuh udah lebih berkembang dari sebelum ya sih. Apalagi banyak media seperti kayak Youtube, Instagram. Jadi lo bisa menjalurin talent lo bukan hanya harus masuk dapur rekaman dan kenal major label gitu-gitu deh. Sekarang sih jauh lebih berkembang. Menurut gue masih tertutup sama jenis musik yang gak biasanya dari yang udah ada gitu loh. Gak usah terbuka itu. Jadi itu sih lebih masih susah menerima jenis musik yang baru atau kayak suasana yang baru gitu. Apresiasi udah lumayan bagus. Maksudnya kalo misalnya konser-konser artis lokal. Gue liat tapi tergantung artis siapa ya. Tapi udah lumayan banyak peminatnya. Plus juga organisernya juga udah mulai banyak yang ngasih line up lokal dan bagus. Tapi di bagian tertentu genre musik tertentu masih ada yang kayak apresiasi tergantung harga tiket. Jadi kayak gini kalo band lo pop lo bisa jual mahal jazz bisa mahal tapi kalo bandnya metal biasanya lebih oh lo gak boleh semahal itu nanti gak laku kecuali ada band luarnya. Menurut gue ambisiasnya lebih gede karena dari berbagai genre deh untuk ngomongin lagu dari berbagai genre. Jadi masyarakat tuh punya pilihan gitu untuk mau dengerin apa gitu. Sekarang di band-band lokal pun semua udah ada gitu. Kalo dulu kan terkotakan dengan yang rock, pop, dangdut gitu doang gitu. Jadi yang terkenal gitu doang. Kalo sekarang kan ya indie pop lah atau ya banyak-banyak ragamnya. Kalo dulu kan cuma ya rock, pop, dangdut udah gitu. Apresiasinya sih menurut gue lebih, lebih gede lah kali ini. Wih harus karena tuh di semua cabang yang namanya sejarah lo harus tau sih. Menurut gue sih penting gak pentingnya tuh balik ke masing-masing aja sih. Kalo mereka emang pengen tau ini musiknya si taro lah dialog dini hari. Ini musiknya tuh musik-musik kayak gini tuh dulu ada gak sih kayak kalo dulu musik kayak gini siapa sih yang bawa. Ya mungkin mereka akan jadi ngerasa itu penting gitu. Kalo buat gue, gue harus tau musik jaman dulu. Dalam hal apapun menurut gue tuh sangat penting kalo kita tau apa sih sejarah yang membentuknya. Atau gimana sih dulu yang istilahnya pengalaman lebih banyak gitu. Kita tetep harus menghargai. Dan palingnya kita tau asal-usul dan sejarahnya itu penting banget. Supaya kita lebih menghargai lagi. Menurut gue sangat penting banget sih soalnya musik yang ada sekarang sedikit atau banyak pasti terpengaruh oleh musik-musik yang ada dari jaman dulu. Pasti mau gak mau. Karena ada sih beberapa yang emang musiknya kayak baru aja fresh. Dulu kita gak pernah ketemu. Tapi biasanya itu influence dari lo pernah mendengarkan band yang jaman dulu. Oh penting banget. Karena menurut gue jaman sekarang generasi milenial CD tuh pengen lebih dibilang lebih tau, lebih bijak, lebih dewasa dari temen-temennya gitu kan. Makanya anak-anak jaman sekarang gue juga gak mengerti. Tapi mereka tuh mulai belajar musik-musik 90an. Dan menurut gue tuh langkah yang sangat bagus. Mereka tuh harus mempelajari musik-musik di era-era emas. 80 akhir 90 tuh musik-musik Indonesia tuh lagi emas-emasnya gitu kan. Jadi nih cewek-cewek ya yang masih kuliah SMA-SMA kelas 3 gitu. Tolonglah belajar musik 90an. Jadi kalo kita ngobrol tuh nyambung. Harapan gue sih semoga bisa stabil kayak gini sampe kedepannya. Atau mungkin lebih bagus lagi untuk scene-nya, untuk industri-nya. Kalo gue ceritanya kayak di bahasa-bahasa media lah. Kita bisa jadi tuan rumah di negara kita sendiri. Yaitu ya musik-musiknya kita harus bisa lebih go international sih. Harapan gue ya. Lebih banyak konser-konser sih yang diselenggarakan. Yang sifatnya festival ya. Jadi gak hanya setahun sekali, setahun dua kali. Kayak gitu sih. Kalo untuk segi musisinya, pokoknya lebih explore lagi untuk dalam hal apapun. Pokoknya dalam berkarya lebih explore lagi supaya musik Indonesia tuh jadi bisa berkembang dan bermacam-macam. Terus kalo dari segi pendengaranya, lebih terbuka untuk menerima jenis-jenis dan cuasanan nuansa musik yang baru. Harapan gue kalo dari musisinya adalah membuat karya yang lebih jujur. Jadi kayak jangan bikinin sisi komersialismenya dulu, tapi lebih bikin aja dulu gitu. Sementara kalo misalnya dari pendengar, diapresiatif, banyak mencari media untuk mendengarkan musik-musik di dalam negeri. Harapan untuk musik nasional, jangan menyerah sama industri. Tetaplah membuat sebuah karya berdada pada karakternya. Jadi menurut gue, mudah-mudahan sih musik Indonesia itu lebih punya banyak tokoh-tokoh menjual rilisan fisik. Amin. Halo, gue Gofar Hilman. Gue pengen ngucapin selamat hari musik nasional. Selamat hari musik nasional. Semoga musik di Indonesia semakin terkembang. Semoga musik di Indonesia lebih maju dan bisa menunggu nanti di negara sendiri. Terima kasih.